Pesona sendiri sejak pertama kali diumumkan sebagai Menteri Kelautan Perikanan oleh Pak Jokowi ya. Namanya bahkan kalau kita sama-sama ingat bahkan ya menghiasi media masa cukup lama tuh sekitar seminggu dua mingguan dengan berbagai positif dan ada juga berita-berita tentang kontroversial. Tapi kehadiran Bu Susi yang memang secara popularitas juga sangat tinggi di hasil survei Kedai Kopi namanya sempat masuk di berbagai hal karena memang popularitas Susi Pujastuti yang dekat sekali dengan aksi menenggelamkan kapal gitu ya itu masih diingat oleh rakyat Indonesia. Kemudian nyentrik mewakili kaum perempuan juga.